Mayat di Kalidres meninggal sejak bulan Mei, namun rambutnya masih disisir dan diberi minum susu oleh anaknya. Satu keluarga yang ditemukan tewas di Kalidres, Jakarta Barat hingga kini masih terus menjadi perhatian publik. Namun yang terbaru, polisi kembali menemukan fakta baru. Diduga jika Reni Margaretha, salah satu keluarga yang tewas, sudah meninggal sejak 6 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Mei 2022. Seperti diberitakan sebelumnya, satu keluarga yang meninggal itu terdiri dari pasangan suami istri Rudianto Gunawan dan Reni Margaretha. Lalu anak mereka bernama Dian serta adik dari Rudianto yang bernama Bu Dianto. Polisi mengatakan Reni Margaretha diakini sudah meninggal sejak Mei 2022, atau 6 bulan sebelum keempat mayat ditemukan warga pada 10 November 2022. Ini berarti Dian dan Bu Dianto yang kerap disaksikan oleh warga masih beraktivitas pada periode 2 hingga 3 bulan sebelum ditemukan tewas, sempat hidup bersama mayat dari ibu dan istri mereka. Dua jenazah itu diperlakukan seperti manusia yang masih hidup. Dian yang saat itu masih hidup bahkan masih memberikan susu, hingga menyisiri rambut ibunya bernama Reni Margaretha meski sudah dalam keadaan tak bernyawa lagi. Direktur Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Hengki Haryadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Jakarta pada Senin 21 November 2022 malam mengatakan hal itu diperoleh polisi dari keterangan petugas kooperasi yang datang ke rumahnya untuk proses menggadaikan rumah pada Mei 2022 lalu. Usai melihat kondisi Margaretha yang sudah tewas dan sudah membengkak, saksi menyampaikan kepada Dian, namun Dian membantah keterangan saksi dan menyatakan jika ibunya itu masih hidup. Saat pegawai kooperasi di dalam kamar menyampaikan bahwa ibunya sudah jadi mayat, Dian jawab, ibu saya masih hidup. Tiap hari saya berikan minum susu sambil disisir dan rambutnya rontok semua, kata kombes Hengki Haryadi. Kendati demikian, Hengki tidak mau berspekulasi soal kasus tersebut, termasuk soal apakah Dian memiliki kondisi kejiwaan tertentu karena menganggap ibunya masih hidup meski sudah meninggal dunia. Nah, itu yang dalam proses penelitian oleh tim psikologi forensik. Ini alihnya beliau-beliau ini yang akan menganalisis. Yang jelas pada saat itu, Dian menyampaikan ibu saya belum meninggal. Disisir rambutnya rontok setiap hari lalu minum susu. Tapi pada saat keluar nangis, itu ada foto-fotonya. Tutur Hengki. Fakta baru soal penyelidikan. Hasil digital forensik terhadap handphone yang ditemukan di rumah para korban di mana ada beberapa pihak yang rutin berkomunikasi dengan korban. Orang itu adalah seorang mediator jual-beli rumah yang berkomunikasi dengan sang paman bernama Budianto. Saat itu Budianto menyerahkan sertifikat asli rumah tersebut kepada sang mediator untuk menjual rumah seharga 1,2 miliar rupiah. Ada hal yang sangat tidak lazim saat ditemui mediator ini. Langsung menyerahkan sertifikat rumah asli, ucapnya. Namun lanjut Hengki, tak kunjung ada pihak yang ingin membeli rumah tersebut. Singkat ceritanya, mediator itu bertemu dengan seorang pegawai kooperasi simpan pinjam. Kemudian disepakati untuk menggadaikan rumah tersebut. Kemudian pada 13 Mei 2022, mediator dan pegawai kooperasi datang ke rumah korban. Di sana, mereka sudah mencium bau busuk dari rumah tersebut. Saat ditanya, Budianto menjawab bahwa got lupa dibersihkan. Ucapnya. Setelah itu, mereka masuk ke dalam rumah dan bertanya soal sertifikat rumah yang diketahui atas nama Margaretha. Hengki menerangkan kedua saksi itu meminta untuk dipertemukan langsung dengan Margaretha yang disebut Budianto sedang tidur di dalam kamar. Diantar masuk ke dalam kamar. Begitu pintu kamar dibuka, menyeruak bau lebih busuk lagi. Dian, anak Margaretha, bilang si ibu sedang tertidur dan minta lampu jangan dihidupkan. Karena ibu saya sensitif terhadap cahaya, kata Dian. Ucapnya. Selanjutnya, tanpa semengetahuan sang anak, pegawai kooperasi ini menghidupkan lampu flash handphone. Seketika saksi pun kaget dan menyatakan bahwa Margaretha sudah meninggal dunia. Yang bersangkutan langsung teriak, takbir Allahu Akbar ini sudah jadi mayat. Jelasnya. Berdasarkan keterangan saksi ini, kata Hengki pihaknya menarik kesimpulan bahwa ada satu korban yang sudah meninggal pada bulan Mei 2022. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada yang meninggal sejak bulan Mei dan diduga ini adalah atas nama Reni. Ungkap Hengki. Percakapan lewat handphone. Direkturat Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya menemukan riwayat percakapan dari dua ponsel milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Riwayat percakapan itu disebut di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi memiliki tata bahasa yang baik. Kata-katanya sangat rapi, terlihat berpendidikan. Ada bahasa Inggris di sela-sela tulisan tersebut. Katanya kepada wartawan pada selasa 22 November 2022. Dari keteraturan tata bahasa itu, pihak kepolisian menduga bahwa pesan tersebut ditulis oleh seorang perempuan. Namun dugaan itu diungkap Hengki kini masih didalami oleh tim ahli psikologi forensik. Sebab ponsel tersebut digunakan oleh keluarga secara bersama-sama. Dari pemeriksaan ponsel, Hengki menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya percakapan soal utang piutang. Sebelumnya kepolisian telah menemukan fakta bahwa barang-barang milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat yang hilang ternyata bukan dicuri, melainkan dijual. Fakta tersebut diketahui setelah polisi mengecek handphone milik korban lewat proses digital forensik. Menurut Hengki, korban sempat menghubungi sebuah nomor untuk menjual barang-barang yang ada di rumah. Dengan fakta ini, kata Hengki, maka isu yang sempat beredar bahwa barang-barang milik keluarga itu telah dicuri tidak terbukti. Sebagai informasi, empat orang yang merupakan satu keluarga ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat pada Kami 10 November 2022. Kempatnya yakni seorang bapak berinisial Rudianto Gunawan, anak berinisial Dian, ibu berinisial R Margaretha Gunawan, dan paman berinisial Budianto Gunawan.